Apakah betul KPK melakukan upaya jemput paksa terhadap Aziz Syamsuddin hari ini? Perkembangan, sehingga kami KPK sangat-sangat prihatin karena hari ini dan sampai kapanpun kita belum tahu kapan pandemi COVID-19 akan berakhir. Sehingga tim dilengkapi dengan tim COVID-19, sehingga dalam pencariannya tentu kita begitu akan lakukan protokol kesehatan. Di samping menegak hormati hati-hati manusia, saya kira itu. Oke, berarti KPK betul melakukan upaya penyebutan terhadap Aziz Syamsuddin. Pak Firly, saya ingin mengonfirmasi agenda KPK hari ini apakah memang baru sebatas pemeriksaan Aziz Syamsuddin sebagai saksi? Atau memang betul seperti yang banyak diduga orang akan ada kemungkinan Aziz Syamsuddin ini ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan oleh KPK hari ini juga? Ya, begini. Saya harus memberitahu dan perlu kita pahami bersamaan. Sebenarnya tersangka itu bukan karena ditetapkan oleh seseorang. Tetapi sebagaimana undang-undang menyatakan tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya dan atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan cukup, patut diduga sebagai pelaku kinerja berdana. Nah, penyidik seakhirnya sudah memiliki kelengkapan bukti yang cukup dan kecukupan bukti. Itulah yang mendasar kita melakukan tindakan hari ini mencari dan menemukan saudara Aziz Syamsuddin. Begitu bahasa yang perlu kami sampaikan. Berarti dua alat buktinya sudah terkumpul ya, Pak? Jadi begini, Mbak. Di dalam undang-undang tidak ada penyebutan harus dua alat bukti. Baik. Bukti yang cukup atau bukti permulaan cukup. Dua alat bukti itu, itu kaitan dengan pembuktian bagaimana kita bisa membangun bahwa seseorang itu betul telah melakukan sesuatu persetujuan dana, sehingga nanti di dalam peradilan menimbulkan keyakinan kepada hakim atas sekurang-kurangnya dua alat bukti. Karena dalam prinsip ya dalam bahasa 183 disebutkan, hakim tidak dapat memutus suatu persara kecuali berdasarkan keyakinannya, berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti itu kita melaksanakan undang-undang saja, Pak. Oke. Dan sekurang-kurangnya dua alat bukti itu sudah dipegang KPK saat ini ya, Pak, terhadap kasus Aziz Syamsuddin? Ya, tentu. Karena kalau tidak, tentu kita akan tidak memiliki keyakinan bahwa seseorang itu menjadi tersangka. Tidak memiliki keyakinan seseorang itu menjadi tersangka. Apakah berarti memang Aziz Syamsuddin sekarang sudah berstatus sebagai tersangka, Pak? Boleh saya konfirmasi apakah Aziz Syamsuddin sekarang memang sudah resmi berstatus sebagai tersangka? Hari ini kita lakukan pemeriksaan sebagai malasurat panggilan dan pemberitahuan di mulai penyidikan pun sudah kita sampaikan kepada yang kesangkutan. Jadi Mbak sudah pasti tahu, rakyat pun sudah pasti mengikuti, kenapa kita lakukan tadi penyebutan? Tentu itu ada alatan landas sebelumnya. Karena prinsipnya adalah bagaimana kita bisa menerapkan peradilan yang cepat. Karena ada prinsipnya adalah setiap orang tetapkan sebagai tersangka, itu harus memiliki hak dan kita wajib mempercepat membawa ke peradilan. Karena the sunrise and the sunset principle, itu harus kita terapkan. Dan tujuan pendekatan hukum adalah menimbulkan kepastian, keadilan, saya kira itu yang harus dijunung tinggi. Bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.